Negara berpotensi mengalami kerugian setelah ditemukannya 97.000 data pegawai negeri sipil atau PNS fiktif yang masih menerima gaji maupun dana pensiun. PNS yang keberadaannya tak jelas itu diperoleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bimaharia Wibisana, dari hasil pendataan PNS secara daring yang telah dilakukan pada 2014 silam. Seperti yang diketahui, pemerintah memberikan gaji kepada PNS dengan rincian gaji pokok, tunjangan kinerja atau tukin, dan tunjangan melekat. Tunjangan melekat masih dibagi lagi menjadi tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Pembayaran gaji ini mengacu pada peraturan pemerintah atau PP No. 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas PP No. 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS. Dalam peraturan tersebut disebutkan nominal terendah gaji PNS per bulan yang dibayarkan negara yakni Rp1.560.800 untuk ulangan 1A dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Oleh karena itu, jika mengambil nominal tersebut sebagai besaran gaji puluhan ribu PNS fiktif, potensi kerugian yang dialami negara bisa mencapai Rp151,39 miliar per bulan. Selain itu, karena data PNS terbaru berdasarkan hasil pendataan pada 2014, maka dapat disebutkan bahwa negara telah merugi selama 7 tahun 6 bulan atau 90 bulan hingga Mei 2021. Meski begitu, nilai tersebut masih sekadar prediksi yang memiliki kemungkinan menjadi lebih besar, lantaran BKN sendiri tidak merincikan golongan dari para PNS fiktif. Tak lupa, dalam perhitungan itu juga belum memasukkan tunjangan yang diterima oleh para PNS fiktif yang jumlahnya bisa bervariasi, tergantung pada instansi atau lembaga yang membawahinya, jabatan, kinerja, dan sebagainya. Menanggapi temuan ini, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahiupus Pasari, mengatakan pihak yang mengaku belum tahu dan akan segera melakukan penelusuran terhadap data PNS fiktif tersebut. Pihak yang mengaku belum tahu dan akan segera melakukan penelusuran terhadap data PNS fiktif tersebut. PNS fiktif tersebut PNS fiktif tersebut Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng.